Dari total target 5 juta sertifikasi tanah di tahun 2017, pemerintah baru menyelesaikan 200 ribu sertifikasi. Proses sertifikasi terkendala oleh lamanya tahap pemetaan dan pengukuran. Menterian Agraria dan Tata Ruang berencana memberikan 5 juta sertifikat tanah bagi warga miskin melalui Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA di 2017. Hal itu diantara lain disebabkan sulitnya penentuan batas kepala daerah yang bermasalah, kurangnya tenaga juru ukur, masalah BPHTB, hingga pungutan liar atau pungli. Presiden menetapkan target 7 juta sertifikasi tanah pada 2018 dan 9 juta sertifikasi tanah pada tahun 2019. Harapannya pada 2025 semua tanah di Indonesia telah resmi terdaftar. Legalisasi aset bagi warga miskin bisa membantu mereka dalam mengakses dana dari perbankan dan mendukung inklusi keuangan. Lihat sertifikat produk akhir, sekarang ini memang sampai saat ini belum cukup signifikan. Karena ini sebenarnya ini sudah dalam pipeline. Sekarang ini Presiden sudah bagi-bagi, sekarang ini yang sudah dibagi dan siap dibagi mungkin sekitar 200 ribu sudah. Tetapi ini tiap minggu pertama terus. Karena ini yang paling berat itu pertama ini pengukuran, pemetaan, pengukuran, pengumuman. Pengumuman itu dua minggu kerja, kemudian yang terakhir adalah penamparan baru.